Dan jadi cara menggunakan color eyedropper, attributes eyedropper, dan lainnya. Jadi di sini ada warnanya, kita klik color eyedropper yang pertama ya. Kemudian kita klik warnanya, kemudian kita klik objek yang akan diberi warna. Ini untuk satu warna, kemudian untuk lebih dari satu warna, ini kita klik attribute eyedropper. Kita klik sampelnya, yang lengkap dengan garis pinggirnya. Kemudian kita klik objek yang akan mengikuti objek sampel atau sebelumnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang interactive field ya. Di sini kemudian waste field dan smart field tool. Nah di sini bagian kiri ada di bawah interactive field atau shortcutnya G di keyboard. Kita klik. Nah lalu kita klik tekan, ya. Di sini klik dulu warnanya. Lalu kita klik tekan, arahkan ke bawah, lepas. Lalu kita tinggal klik warna yang di-incut. Ini kita mengikuti contoh yang di bagian kiri. Nah yang kedua, klik tahan, lepas ya. Nah kita pilih dulu warnanya. Ini ada tiga warna ya. Nah kemudian di tengah garisnya kita klik dua kali. Untuk menghapus juga klik dua kali di bagian warnanya. Atau klik ikan kotak warnanya lalu delete. Ini bisa digeser-geser sesuai keinginan. Selanjutnya ada smart field tool. Jadi di sini garis pinggirnya ya. Ini agak tebal. Ini kita harus ubah dulu ke tempat-tempat garisnya. 24. Ya. Nah selanjutnya. Ctrl-Shift-Quih. Jadi kita merubah garis pinggirnya tadi menjadi objek. Nah kemudian kita. Atribute AI dropper. Kita klik. Selesai. Oke. Kemudian. Yang terakhir ada. Ya. Smart field tool. Dan mesh field. Nah di sini. Di bawah interactive field ada mesh field. Atau M di keyboard. Kita klik. Nah di sini sudah ada pembagian bidangnya. Kita tambah ya. Pembagian atas. Nah ini kita tambah jadi tiga. Kita block. Lalu beri warna. Sering. Nah kita block. Lalu kita beri warna. Nah seperti ini. Ini bisa juga digeser. Bisa menyesuaikan. Keinginannya seperti apa. Ini ada di proses. Kita control Z duduk. Nah selanjutnya. Untuk warnanya bisa diganti-ganti ya. Nah kemudian. Ini bisa kita copy warnanya. Pakai. Attribute airdropper. Nah. Seperti ini. Kemudian. Nah bagaimana menggunakan smart field tool. Nah di bagian bawah ada smart field tool. Jadi smart field tool ini bisa memberi warna. Untuk mengaktifkannya di bagian bawah. Kita checklist ya. Smart field tool. Untuk memberi warna pada bidang yang tidak tertutup. Nah jadi ini tidak ketemu ujung garisnya. Tapi tertutup secara garis. Nah ini bisa kita beri warna menggunakan smart field tool. Kita klik smart field toolnya. Lalu kita klik bagian dalam yang ingin. Ini beri warna. Lalu kita ubah warnanya. Nah ini coba kita geser. Ini kita lihat. Ini ada objek yang sebelumnya. Ada garis sebelumnya juga. Nah untuk warnanya bisa dirubah sesuai dengan keinginan. Karena sudah menjadi objek tertutup. Sekian dan jika ada pertanyaan. Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih.